Apa sebenarnya yang menyebabkan RAPBD tidak kunjung disetujui, disepakati antara Pemprov dengan DPRD DKI? Kami dari DPRD DKI, kemudian dari Badan Anggaran, dan sampai tadi sore, kami dan dari kemarin memang ada perubahan terkait dengan angka dari 95 triliun, kemudian berubah menjadi 89 triliun, dan terjadi perubahan yang sangat jauh berbeda. Nah, kemudian di sisi itu kami coba mem-breakdown satu per satu, yaitu dari sisi pendapatan, kemudian dari biaya dan pembelanjaan. Nah, sebetulnya kami sudah mem-breakdown satu per satu, dan kami melihat bahwa hal yang paling besar terjadi yaitu di pendapatan pajak. Nah, kemudian di situ ada sisi pajak dari sisi parkir, karena memang yang dari sisi parkir ini kami melihat jauh di bawah target. Kita lihat, memang... Terima kasih telah menonton!